Faktanya, ruang tempat Feng Hao dan yang lainnya berada sangat luas. Ada kesenjangan besar antara dia dan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya. Jika dia berjalan sendiri, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk bertemu dengan mereka. Namun, tidak ada jalan lain. Feng Hao hanya bisa terus berjalan ke arah yang dia rasakan, meskipun dia tidak tahu kapan dia akan mencapai tujuannya. Pada hari kelima, Feng Hao menghadapi situasi yang aneh. Dia bertemu dengan beberapa makhluk iblis. Melihat kemunculan makhluk iblis ini, Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Tidak banyak perubahan, tapi dia belum pernah bertemu makhluk iblis apapun setelah berjalan selama berhari-hari. Namun kini, makhluk iblis muncul. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar sini? Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak ragu-ragu dan dengan cepat membunuh makhluk iblis ini. Namun, ada sesuatu yang membuat Feng Hao merasa aneh. Makhluk iblis ini tampaknya muncul dalam pola yang teratur. Setiap kali mereka muncul, mereka akan muncul dalam kelompok kecil dan menyerangnya. Namun, setelah dia membunuh makhluk iblis tersebut, makhluk iblis akan selalu muncul ke arah lain. Jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa lusin saja. Namun, mereka terus muncul, seolah-olah sedang membimbingnya ke arah tertentu. Aneh, apa yang terjadi? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Namun, dia segera menjadi lebih berhati-hati dan terus bergerak ke arah kemunculan makhluk iblis itu. Karena indranya, Feng Saoyun, dan indra lainnya mirip dengan arah kemunculan makhluk iblis itu. Sambil berhati-hati, Feng Hao terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, sebuah lubang hitam besar muncul di depannya, dan sejumlah besar makhluk iblis berkumpul di sekitarnya. Saat Feng Hao muncul, makhluk iblis itu juga menemukannya. Segera, seolah-olah mereka sudah gila, mereka menyerang Feng Hao dengan mata merah. Energi sembilan bencana surgawi ekstrim tanpa batas dilepaskan dari tubuh Feng Hao. Di bawah serangan tanpa ampunnya, makhluk iblis di sekitarnya langsung dimusnahkan, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Meski jumlahnya banyak, mereka tidak bisa menahan pembantaian Feng Hao. Hanya dalam waktu singkat, semua makhluk iblis di daerah itu telah menghilang, dan yang muncul di depan Feng Hao adalah lubang hitam besar. Lubang ini agak aneh, dan perasaan pertama yang diberikannya kepada Feng Hao adalah bahwa itu tidak sederhana sama sekali. Itu karena lubang hitam ini terlihat seperti sebuah arai, dan ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Feng Hao mundur beberapa langkah dan berdiri di atas tumpukan batu yang agak tinggi. Saat dia menatap lubang hitam pekat ini dari jauh, dia segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di dalam lubang hitam pekat ini, ada banyak batu hitam besar yang berdiri tegak. Batu-batu ini disusun sedemikian rupa sehingga membentuk simbol yang sangat besar dan misterius. Riak spasial, mungkinkah ini susunan teleportasi? Segera, Feng Hao menutup matanya dan merasakan riak energi yang tidak biasa. Dia curiga lubang hitam ini adalah susunan teleportasi. Saat ini, Feng Hao ragu-ragu. Dia memikirkan kembali apa yang dia temui selama beberapa hari terakhir. Sepertinya ada kekuatan takasat mata yang menggunakan serangan makhluk iblis untuk membimbingnya ke tempat ini. Namun, tujuannya adalah untuk memikat Feng Hao ke dalam susunan teleportasi. Jelas, ini membingungkan Feng Hao. Ini jelas tidak normal. Feng Hao ragu-ragu. Haruskah dia pergi sesuai dengan intuisinya, atau masuk ke dalam susunan teleportasi dan tiba di tempat yang tidak diketahui? Sementara Feng Hao ragu-ragu, Grand Miss Sovereign dan yang lainnya juga mengalami masalah yang sama. Pengalaman mereka persis sama dengan pengalaman Feng Hao. Setelah dikejar dalam waktu lama, mereka muncul di lubang hitam pekat. Primordial Chaos Sovereign cukup familiar dengan susunan semacam ini, dan dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka juga tidak berani gegabuh memasuki susunan teleportasi. Entah kemana mereka akan diteleportasi. Apa yang harus kita lakukan? Penguasa surgawi yang baik dan jahat mengerutkan alisnya. Memikirkan kejadian baru-baru ini, dia tahu bahwa ada dalang dibalik semua ini, dan tujuannya adalah untuk memikat mereka ke tempat tertentu. Masuk, Primordial Chaos Sovereign merenung sejenak. Dia merasakan bahwa ini hanyalah susunan teleportasi, dan tidak ada hal lain yang dapat membahayakan mereka. Tetapi mengenai Feng Hao, kita tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jika kita pergi ke tempat lain dengan gegabuh, kita mungkin akan benar-benar terpisah dari Feng Hao, kata Raja Kilin Api Hitam sambil mengerutkan kening. Sang Grand Miss Sovereign menggelengkan kepalanya dan terkekeh, kamu masih belum memahami Feng Hao. Jika kamu lupa alasan dia datang ke sini, jika aku tidak salah, aku khawatir Feng Hao menghadapi situasi yang sama. Seperti kita, dia mungkin sudah masuk ke dalam susunan transmisi. Penguasa surgawi yang baik dan jahat terkejut. Mereka tidak mengharapkan situasi seperti itu, tetapi mereka harus mengakui bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Mereka bisa merasakan bahwa keberadaan yang tersegel di kedalaman tanah terlarang sudah menyadari kedatangan mereka. Jika tidak, tidak akan ada banyak makhluk iblis yang terus-menerus menyerang mereka dan memikat mereka ke susunan teleportasi. Memang benar, Feng Hao suka mengambil risiko. Jika dia berada dalam situasi yang sama dengan kita, dia pasti akan memasuki susunan teleportasi setelah merenung sejenak. Kata Rediensun Sovereign sambil tersenyum. Karena keadaan sudah seperti ini, mereka hanya bisa bertaruh. Kalau tidak, entah kapan mereka bisa menemukan Feng Hao hanya dengan kekuatan mereka saat ini. Tempat ini terlalu besar. Setelah berjalan beberapa hari, mereka menyadari bahwa Indra He Feng Hao masih kabur. Di saat yang sama, mereka mengetahui betapa luasnya dunia yang diciptakan oleh dewa kuno. Bahkan melebihi imajinasi mereka. Kalau begitu ayo pergi. Siapa tahu, Feng Hao mungkin sedang menunggu kita sekarang. Primordial Chaos Sovereign dengan tenang tersenyum. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, tidak ada gunanya khawatir lagi. Mereka harus menemukan Feng Hao sebelum mereka bisa pergi. Sekalipun ada bahaya, mereka tetap harus pergi karena tidak mungkin mereka meninggalkan Feng Hao. Paling buruk, mereka akan mati begitu saja. 2472 Tanpa kejutan apapun, Feng Hao memasuki susunan teleportasi seperti penguasa primordial dan yang lainnya. Seperti yang dia duga, saat dia melangkah ke dalam lubang hitam pekat, sekelilingnya mengalami beberapa perubahan. Beberapa cahaya cemerlang tiba-tiba muncul di tanah. Itu adalah rune yang rumit. Undulasi spasial yang kuat menyebar dalam sekejap, dan pilar cahaya yang kuat dan cemerlang keluar dari lubang hitam pekat, mencapai ke langit. Namun, di tengah pemandangan yang megah dan mengesankan ini, tubuh Feng Hao secara bertahap menghilang ke dalam lubang hitam pekat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tempat lain. Apalagi tempat ini memang sangat berbeda dengan hutan belantara yang dia alami sebelumnya. Tempat di mana Feng Hao muncul kembali seperti pegunungan. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat tanaman hijau subur di mana-mana, dan penuh dengan vitalitas. Beberapa pohon kuno tingginya puluhan kaki, dan sebanding dengan gunung. Ketika dia melihat kejutan yang tiba-tiba di sekelilingnya, Feng Hao terkejut sejenak. Kontras antara sebelum dan sesudahnya agak terlalu besar. Di mana tempat ini, mungkinkah dia sudah meninggalkan area terlarang? Alis Feng Hao terjalin erat. Dia merasakan sedikit, dan merasa bahwa dia seharusnya tidak meninggalkan area terlarang. Namun, dia tidak tahu di mana tempat itu. Gelombang auman geram datang dari jauh, seperti auman binatang buas. Ini jelas merupakan negeri yang penuh dengan vitalitas. Ledakan Saat Feng Hao dalam keadaan linglung, pohon kuno di depannya tiba-tiba roboh, seolah-olah terkena benda yang sangat besar. Feng Hao sedikit mengernyit, dan segera menghindar ke samping. Pada saat ini, seekor binatang raksasa seukuran gunung muncul, dan ia berlari ke depan. Namun, ia tidak menyadari keberadaan Feng Hao, dan tidak banyak berinteraksi dengannya. Astaga, apakah ini zaman kesunyian besar? Sebenarnya ada binatang raksasa purba. Feng Hao mendecahkan lidahnya dengan heran. Ini sangat jarang terjadi. Selanjutnya, ia mulai berjalan di tempat ini, dan menemukan banyak hal menarik. Kemana pun dia lewat, dia bisa melihat berbagai jenis tanaman obat yang berharga. Bahkan ada beberapa spesies yang hampir punah di dunia luar. Namun, saat ini, mereka muncul dalam jumlah besar di tempat ini. Setelah berjalan beberapa saat, ekspresi Feng Hao menjadi aneh. Dia merasa seolah-olah energi di tubuhnya sedang ditekan. Saat dia berjalan dalam waktu yang lama, tubuhnya mulai merasakan rasa lelah, yang membuat Feng Hao semakin penasaran. Selain saat dia terluka parah, sangat jarang dia merasakan perasaan seperti itu. Selanjutnya, bintik cahaya ilahi biru mulai mengalir dari permukaan tubuh Feng Hao. Kekuatan Solbet dimobilisasi sekali lagi. Meskipun tidak dapat meningkatkan apapun, itu dapat memastikan bahwa Feng Hao merasakan penindasan yang aneh ini. Setelah berjalan setengah hari, Feng Hao akhirnya keluar dari zona hijau berkelanjutan. Di hadapannya terdapat sebuah bangunan yang menjulang tinggi hingga ke awan, tampak seperti makam. Benar sekali, itu adalah makam. Bangunan yang muncul di depan Feng Hao sangat tinggi, dan dia bahkan tidak bisa melihat tingginya ketika dia mengangkat kepalanya. Seolah-olah menembus langit, bagaimana ini bisa menjadi makam? Itu lebih seperti keberadaan kuat yang tertidur. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Dia merasakan aura yang tak terlukiskan menyelimuti sekeliling, dipenuhi dengan arogansi yang tak terlukiskan. Seolah-olah makam ini mewarisi aura pemiliknya semasa hidup, dan membuat orang merasa takjub. Ini bukan hanya sebuah makam, tetapi lebih seperti seorang ahli yang memimpinnya, memiliki aura yang dapat menekan semua Tao di dunia. Saat Feng Hao secara bertahap mendekati makam itu, ekspresinya menjadi semakin aneh. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura di tubuhnya semakin ditekan, dan bahkan ketiga manik jiwa memancarkan fluktuasi yang aneh. Mungkinkah di sini? Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Dia bisa merasakan fluktuasi di tubuhnya, dan reaksi abnormal dari Sol Betz membuatnya sedikit senang. Mungkinkah dia sudah menemukan tempat yang tepat, dan Sol Bet keempat ada di tempat ini? Feng Hao tidak terburu-buru memasuki makam. Sebaliknya, dia terus berjalan dan mengamati sekelilingnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia berhenti, dan mengangkat kepalanya untuk menatap kosong ke bangunan yang mengjulang tinggi ke awan. Ini bukanlah makam sederhana, tapi dari luar tidak tampak seperti makam. Sebaliknya, itu tampak seperti tempat tinggal sementara dari keberadaan yang tak tertandingi. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Saat dia mendekati makam itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Permukaan bangunan mengeluarkan cahaya ilahi keabu-abuan yang bertahan di sekitarnya, seolah ingin menghalangi jalan Feng Hao. Ledakan. Suara keras terdengar. Feng Hao terpaksa mundur beberapa langkah. Beberapa saat yang lalu, dia ingin dengan paksa menolak cahaya ilahi berwarna abu-abu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak mampu menahan cahaya ilahi berwarna abu-abu. Bahkan dengan kekuatannya, dia dipaksa mundur dengan paksa. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya cahaya ilahi berwarna abu-abu itu. Berdengung. Saat Feng Hao mundur, ruang itu sedikit bergetar, dan cahaya ilahi keabu-abuan terus berkedip. Pada akhirnya, itu terkondensasi menjadi senjata aneh yang melayang di depan Feng Hao. Saat senjatanya mengembun, tubuh Feng Hao sedikit gemetar, dan kakinya sepertinya tidak mampu menopang dirinya sendiri karena terus gemetar. Ekspresi Feng Hao berubah sangat jelek. Matanya menatap lurus ke arah senjata aneh yang terkondensasi dari cahaya ilahi ke abu-abuan, sementara tubuhnya gemetar. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak mampu menahan tekanan. Ini jelas bukan persenjataan ilahi yang berdaulat. Feng Hao segera mengambil kesimpulan di dalam hatinya. Senjata yang dipadatkan dari pancaran cahaya ilahi abu-abu ini memiliki asal-usul yang bagus. Dia pernah melihat senjata ilahi yang berdaulat sebelumnya, tapi mustahil senjata itu memberinya tekanan yang mengerikan. Bahkan dia sendiri tidak dapat menahan tekanan tersebut, kecuali jika dia adalah penguasa sejati yang menggunakan persenjataan ilahi penguasa. Jika tidak, bahkan Huang Fu Hushuang tidak akan bisa melakukan apapun padanya dengan cermin ilahi kun surgawi. Melihat senjata aneh di hadapannya, Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya. Senjata itu tidak terlihat seperti pedang. Jika dia harus mendeskripsikannya, itu lebih mirip kapak, hanya saja pegangannya sedikit lebih panjang. Sebuah kapak. Tiba-tiba, hati Feng Hao membeku. Dia mengingat beberapa catatan kuno tentang dewa kuno. Dikatakan bahwa di masa lalu, senjata pangu adalah kapak, dan pangu menggunakan kapak ini untuk membelah seluruh dunia dan menembus semua kekacauan primordial. 2473 Melihat senjata yang tiba-tiba muncul, Feng Hao tercengang. Dia tidak bisa tidak mengaitkannya dengan legenda tentang dewa kuno. Kapak itu sangat mirip dengan kapak dewa yang digunakan oleh pangu. Senjata dewa kuno. Senjata dewa kuno yang asli pernah digunakan oleh pangu untuk membuka dunia. Hati Feng Hao sangat bersemangat. Mungkinkah makam ini benar-benar seperti dugaannya? Sebenarnya ada senjata dewa kuno di makam ini. Jika itu masalahnya, itu terlalu menarik. Dia telah menyaksikan kekuatan senjata dewa tertinggi. Begitu senjata dewa tertinggi dibangkitkan sepenuhnya, hal itu akan membawa bencana yang merusak ke dunia ini. Jika itu adalah senjata dewa kuno, seberapa kuat senjata itu? Feng Hao bahkan tidak berani membayangkannya. Namun saat ini, kapak itu tiba-tiba bergetar. Ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, memancarkan semburan fluktuasi spasial yang kuat. Aura tirani menyebar dari senjata dewa kuno. Feng Hao dengan erat mengatupkan giginya. Kedua kakinya hampir mati rasa. Menghadapi aura yang begitu kuat, bahkan sulit baginya untuk bernapas. Namun, kedua matanya tertuju pada senjata berbentuk kapak itu, dan dia tidak mau menyerah sedikitpun. Bahkan jika kamu adalah senjata dewa kuno, jangan berpikir untuk membuatku menyerah. Feng Hao meraung dengan suara rendah. Dia tahu bahwa senjata dewa kuno ingin menghancurkannya dengan auranya. Meskipun dia tidak tahu tujuan dari ini, Feng Hao tentu saja tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Dia menatap aura yang kuat itu. Aura yang kuat membubung ke langit. Feng Hao bukan satu-satunya yang menghadapi aura ini. Bahkan Sovereign Grand Miss dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar saat mereka menatap aura di depan mereka dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Aura ini membuat mereka tidak mungkin berpikir untuk tidak menaatinya. Bahkan ahli seperti mereka tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Kekuatan ini? Mungkinkah keberadaan yang tersegel di sini telah terbangun? Wajah penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi berubah menjadi sangat jelek. Jika itu masalahnya, itu akan sangat buruk. Tapi kalau dilihat dari auranya, itu cukup untuk menekan semuanya. Selain itu, itu adalah penindasan tanpa ketegangan apapun. Meskipun Grand Miss Sovereign dan yang lainnya tidak lemah, mereka tidak sebanding dengan tingkat kekuatan ini. Perbedaan keduanya terlalu besar. Hanya Tuhan yang tahu. Sial, ada apa di tempat ini? Grand Miss Sovereign berkata dengan gigi terkatup. Ini terlalu aneh. Praktis itu adalah eksistensi yang tidak bisa mereka lawan. Namun, terlepas dari apakah itu Feng Hao atau Grand Miss Sovereign, tidak satupun dari mereka yang menyangka akan ada perasaan takjub serupa dari bangunan hitam misterius itu. Itu karena mereka sangat familiar dengan fluktuasi ini. Senjata ilahi kuno, sial, kenapa masih berfluktuasi? Mungkinkah orang dengan manik spiritual masuk dan memicu pembatasan? Sial, sial, tidak, kita harus menghentikannya. Senjata ilahi kuno telah tertidur selama bertahun-tahun. Begitu terbangun, tidak ada yang bisa kita lakukan selain ditekan. Dalam sekejap, mereka semua menjadi bingung dan jengkel, karena sebagian besar sumber energi dari ruang tertutup ini adalah senjata ilahi kuno. Setelah bertahun-tahun, senjata surgawi kuno secara bertahap tertidur lelap, tetapi energinya masih mempertahankan segelnya. Ribuan tahun yang lalu, ketika mereka menemukan bahwa segel di luar menunjukkan tanda-tanda berhenti, mereka langsung gembira. Karena senjata ilahi kuno masih tertidur lelap, mereka dapat memanfaatkan ini untuk membuka segelnya secara diam-diam. Pada saat itu, bahkan jika senjata ilahi kuno terbangun, ia tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka, kecuali Pangu hidup kembali. Tapi Pangu sudah mati entah sudah berapa tahun, lalu bagaimana dia bisa hidup kembali. Namun situasi saat ini di luar dugaan mereka. Tempat di mana senjata ilahi kuno tertidur, sebenarnya terdapat fluktuasi yang sangat kuat. Jelas sekali, senjata ilahi kuno akan segera dibangunkan, dan pada saat itu, senjata ilahi kuno secara alami akan mengetahui bahwa ada masalah dengan segelnya. Maka, mereka tidak akan memiliki peluang sedikitpun. Segera, banyak raungan marah datang dari dalam gedung hitam itu. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya terus terbuang sia-sia, dan setelah beberapa saat, sekelompok besar makhluk iblis langsung melonjak menuju sumber fluktuasi energi senjata ilahi kuno. Selama mereka membunuh atau membawa orang itu kembali sebelum senjata ilahi kuno terbangun, maka senjata ilahi kuno akan terus tertidur. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki secerca harapan. Kalau tidak, jika senjata ilahi kuno terbangun, mereka benar-benar tidak akan mampu menghadapi senjata orang itu. Biarpun itu hanya sebuah senjata, bagi mereka, tidak diragukan lagi itu adalah eksistensi yang memiliki kekuatan pencegahan yang sama dengan orang itu. Pada saat ini, di depan gedung yang mengjulang tinggi, Feng Hao mengertakkan gigi saat dia melihat senjata berbentuk kapak menakutkan yang terkondensasi dari cahaya ilahi abu-abu. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, dan dia mulai merasa tidak dapat menahan tekanan lagi. Pada saat berikutnya, dia melebarkan matanya, karena dia melihat Divine Armament berbentuk kapak di depannya naik sedikit. Dari kelihatannya, kapak itu sepertinya ingin jatuh, dan sasarannya jelas adalah dia. Apa-apaan ini, kamu tidak bisa bermain seperti ini kan? Kamu ingin memukulku? Perasaan putus asa muncul di hati Feng Hao. Sial, senjata ilahi kuno ini sebenarnya ingin jatuh seperti ini, bolehkah aku memblokirnya? Jawabannya jelas mustahil. Belum lagi dia, bahkan Grand Miss Sovereign tidak bisa memblokir serangan senjata ilahi kuno. Pada saat ini, hati Feng Hao dipenuhi dengan keputus asaan. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, apalagi melakukan hal lain. Pada saat ini, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat senjata ilahi kuno menebasnya. Ruang bergetar. Dalam sekejap, senjata ilahi kuno memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah matahari yang terik di langit. Pada saat ini, Feng Hao perlahan-lahan menutup matanya, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Saat menghadapi senjata ilahi kuno, tidak ada seorang pun yang memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan. Namun, pada saat berikutnya, apa yang tidak dia lihat adalah senjata ilahi kuno yang diangkat tinggi tiba-tiba jatuh, tetapi senjata ilahi kuno tidak mengenai dia, melainkan ruang di depannya. Dalam sekejap, ruang di depannya terkoyak seperti selembar kertas, dan area itu tiba-tiba berubah. 2474 Namun, ketika Feng Hao membuka matanya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah mengalami perubahan seperti itu. Dia melihat sekeliling dengan heran, dan segera setelah itu, sedikit ketidakhadiran muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah lagi. Itu terus-menerus terdistorsi, seolah-olah seluruh wilayah akan diselimuti seluruhnya. Sedemikian rupa sehingga Feng Hao tidak bisa lagi melihat dunia luar. Sekilas, yang bisa dia lihat hanyalah ruang yang terdistorsi. Feng Hao dengan erat mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Kekuatan ini agak familiar baginya. Dia akhirnya menamparkan kepalanya dan berseru, hukum waktu. Benar sekali, kekuatan ini mengandung hukum waktu. Tidak heran rasanya begitu familiar. Itu sebenarnya adalah hukum waktu. Jelas, itu adalah semacam kekuatan di dalam tubuh Feng Hao. Namun, kekuatannya relatif lemah. Jadi, Feng Hao tidak banyak menggunakannya. Lagipula, dia bukanlah ahli yang setara dengan Grand Miss Sovereign. Dia sangat paham dengan hukum waktu. Astaga, hukum waktu sungguh luar biasa. Feng Hao bergumam. Namun, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum waktu. Logikanya, siapapun yang berada dalam hukum waktu akan terkena dampaknya, seperti percepatan penuaan tubuh. Dengan sangat cepat, Feng Hao menemukan bahwa semuanya karena mutiara jiwa di tubuhnya. Pada saat ini, permukaan tubuhnya secara bertahap melonjak dengan pancaran cahaya ilahi biru tua. Itu adalah kekuatan mutiara jiwa yang menopang tubuhnya, mencegah undulasi hukum waktu. Persenjataan ilahi kuno ini terlalu aneh. Feng Hao bergumam. Namun, dia samar-samar menebak bahwa dia sepertinya telah memicu semacam pembatasan. Persenjataan ilahi kuno dari sebelumnya seharusnya bukanlah persenjataan ilahi kuno yang sebenarnya, melainkan sebuah jejak kekuatan. Mungkin keberadaan mutiara jiwa di tubuhnya lah yang memicu munculnya jejak persenjataan ilahi kuno, yang menyebabkan apa yang terjadi selanjutnya. Ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, dan seluruh tubuh Feng Hao diselimuti oleh cahaya ilahi biru tua. Segala sesuatu di sekitarnya seperti terowongan ruang waktu, terus berubah. Feng Hao samar-samar memahami sesuatu di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani memastikannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ruang di sekitarnya akhirnya stabil. Namun, pada saat ini, apa yang muncul di sekitar Feng Hao adalah dunia keabu-abuan yang kabur. Sejauh mata memandang, semuanya berwarna keabu-abuan. Selain warna keabu-abuan ini, tidak ada yang lain. Melihat ini, Feng Hao terdiam. Dia ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika dia ingin membuka mulut, dia tidak bisa melakukannya. Saat itu, dia sangat terkejut. Namun, di saat berikutnya, cahaya terang muncul di abu-abu tak berujung. Itu adalah cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya terang ini bahkan menembus seluruh dunia keabu-abuan, seolah-olah telah terpotong dalam sekejap. Feng Hao samar-samar bisa melihat seorang pria kekar di tengah cahaya ilahi yang menyilaukan ini. Dia memegang kapak di tangannya dan dengan kejam mengayunkannya ke bawah. Pangu. Ini adalah Pangu. 2475. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya mengerti bahwa ini pasti jejak kekuatan yang tertinggal pada persenjataan ilahi kuno. Karena kekuatan kuno bola spiritual di tubuhnya, jejak ini terpicu, menyebabkan pemandangan ini muncul di depan matanya. Pangu menggunakan senjata dewa kuno untuk menembus kekacauan primal dan membuka dunia. Noah menggunakan kekuatan sucinya sendiri untuk menciptakan semua makhluk hidup, termasuk umat manusia. Belakangan, monster gelap ini muncul dan menyelimuti seluruh dunia. Pada akhirnya, para dewa kuno tidak punya pilihan selain membangunkan dan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menyelesaikan segel tiga area terlarang besar. Mungkinkah Sol Orb ini ada hubungannya dengan Pangu atau Noah? Feng Hao diam-diam menyaksikan semua ini. Dia tidak bisa bergerak meskipun dia menginginkannya. Pada saat ini, banyak pemikiran terlintas di benaknya. Sekarang dia memikirkan segalanya, Sol Orb pasti terkait dengan dua dewa kuno ini. Mengenai apakah itu Pangu atau Noah, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Feng Hao lebih condong pada yang pertama. Namun, setelah kedua dewa kuno menyegel monster gelap, pemandangan mulai membeku. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat kedua sosok yang memberinya perasaan yang sangat familiar. Hatinya tidak bisa tenang. Perlahan-lahan, setelah beberapa saat, pria kekar itu perlahan berjalan ke arahnya. Namun, Feng Hao menemukan bahwa pada saat ini, cahaya yang muncul di depannya menjadi semakin cemerlang. Pria kekar itu jelas sangat dekat dengannya, tapi cahaya cemerlang memaksanya untuk menyipitkan matanya. Dia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan sebenarnya pria kekar itu. Cahaya cemerlang secara bertahap menggantikan segalanya. Dalam sekejap, ruang terdistorsi di sekitarnya juga runtuh dalam sekejap. Tiba-tiba, tubuh Feng Hao terasa seperti hendak terkoyak. Kekuatan spasial caotik mulai menyebar terus-menerus. Sial, ini. Feng Hao segera merasakan firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat dengan jelas penampilan pria jangkung dan tegap yang perlahan berjalan ke arahnya. Segera, dia memaksa hatinya untuk tenang. Oleh karena itu, dia sangat ingin melarikan diri dari keadaan tidak bergerak ini. Cepat bergerak. Raungan marah terdengar di hati Feng Hao. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan tercabik-cabik oleh energi spasial yang mengamuk. Ini jelas bukan pemandangan yang ingin dia lihat. Pada saat itu, tiga bola jiwa di tubuh Feng Hao sedikit bergetar. Segera setelah itu, Feng Hao merasakan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah kekuatan yang memperkuat tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia bisa bergerak. Dengan bantuan tiga manik jiwa, Feng Hao akhirnya bisa bergerak. Dia segera dan tiba-tiba membuka matanya. Yang menyambut matanya adalah cahaya yang terang dan cemerlang. Namun, dia tidak takut sedikitpun. Dia segera mengaktifkan kekuatan di tubuhnya dan dengan paksa melepaskan diri dari belenggu. Di saat yang sama, ruang di sekitarnya langsung hancur seperti cermin. Tubuh Feng Hao juga merasakan bahwa tidak ada lagi energi spasial yang mengamuk yang menarik tubuhnya. Pada saat ini, Feng Hao tidak lagi peduli dengan kedua sosok itu. Hal terpenting saat ini adalah bertahan dari perubahan ini. Bang! Suara keras terdengar. Dalam sekejap, seluruh ruang menjadi terfragmentasi. Feng Hao sekali lagi merasakan aliran hukum waktu. Kali ini, sepertinya terus berakselerasi. Untungnya, dia memiliki kekuatan soul orb di tubuhnya. Oleh karena itu, hukum waktu sepertinya tidak dapat mempengaruhi dirinya. Ekspresi Feng Hao menjadi sangat serius. Dia tidak melakukan gerakan apapun, dan hanya mengedarkan kekuatan bola jiwa di tubuhnya dengan erat. Pada saat ini, dia tidak berani melakukan gerakan ceroboh, takut hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun, dalam kebingungannya, seiring berjalannya waktu dengan cepat dan sekelilingnya dipenuhi dengan cahaya ilahi yang cemerlang, Feng Hao tiba-tiba mendengar desahan samar. Huh! Aku masih terlalu lemah. Apa aku terlalu tidak sabar? Munculnya desahan ini menyebabkan Feng Hao berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Namun, saat dia hendak dengan sabar menyelidiki masalah ini, suara gemuruh keras lainnya terdengar di ruang sekitarnya. Dalam sekejap, bintang-bintang seolah-olah telah bergerak, matahari dan bulan telah terbalik. Pemandangan sekitar berubah sekali lagi. Kali ini, setelah beberapa saat, Feng Hao tiba-tiba menjadi santai. Dia langsung setengah berlutut di tanah, terengah-engah saat melihat sekelilingnya. Dia akhirnya kembali. Di depannya masih ada makam yang mengjulang tinggi ke awan, masih mengeluarkan aura mendominasi yang tak terlukiskan. Namun, persenjataan dewa kuno yang terkondensasi dari energi keabu-abuan telah menghilang. Ini, apa yang terjadi? Feng Hao terus menerus terengah-engah, dan keringat dingin menetes ke wajahnya. Pengalaman tadi seperti mimpi buruk, tapi begitu nyata. Feng Hao menenangkan diri sejenak sebelum akhirnya pulih. Dia perlahan berdiri. Saat dia hendak terus mendekati kuburan yang mengjulang tinggi, dia menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat di depannya yang menghalangi dia, menyebabkan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk maju. Setelah mencoba berkali-kali, Feng Hao akhirnya menyerah. Dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk mendekati makam itu. Jelas sekali ada sesuatu yang berhubungan dengan dewa kuno di dalam makam. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ada warisan dewa kuno di dalam makam tersebut. Pada saat ini, Feng Hao mulai mengingat semua yang dia alami. Dia menemukan bahwa desahan samar yang muncul di akhir sebenarnya adalah suara lama yang sama yang muncul di saat-saat terakhir ketika dia melewati kemurkaan ilahi. Dengan kata lain, orang yang baru saja dia temui adalah orang yang sama yang pernah dia alami sebelumnya. Siapa sebenarnya dia? Pada saat ini, hati Feng Hao sedikit bingung. Mungkinkah dia sedang berhalusinasi? Setelah hukuman surgawi sebelumnya, Feng Hao merenung dalam waktu yang lama tetapi masih belum dapat mengambil kesimpulan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sedang berhalusinasi. Namun, ketika hal yang sama terjadi lagi, apakah dia masih bisa mengatakan bahwa dia sedang berhalusinasi? Terlalu lemah, Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya, dan memandangi makam yang mengjulang tinggi di depannya. Desahan dari sebelumnya bergema di benaknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Iya, dia masih terlalu lemah. 2476 Jika dia cukup kuat, ada kemungkinan besar dia bisa sepenuhnya menerima warisan dewa kuno itu. Memikirkan hal ini, hati Feng Hao menjadi sedikit kecewa. Selama ini, dia mengira dia telah menjadi cukup kuat. Bahkan jika dia tidak mampu melawan keberadaan seperti penguasa, dia setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi hidupnya. Dibandingkan dengan ahli di level yang sama, dia sudah menjadi monster. Namun, semua ini masih jauh dari cukup jika dihadapkan pada kekuatan sejati. Iya, makhluk tertinggi biasa tidak bisa membunuhnya. Namun, keberadaan seperti makhluk tertinggi primordial tidak bisa membunuhnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Paling-paling dia bisa menghadapi makhluk tertinggi yang lebih kecil. Jika mereka benar-benar bertarung, dia bahkan tidak akan mampu mengalahkan makhluk tertinggi tingkat menengah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia bertemu dengan makhluk tertinggi tingkat menengah, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, itu semua karena dia terlalu lemah. Di masa lalu, dia selalu menggunakan alam Kaisar Agung sebagai standarnya. Bahkan ketika guru ilahi, makhluk tertinggi, dan banyak ahli lainnya dihidupkan kembali, dia tidak menyadari masalah ini. Namun, setelah mendengar desahan tersebut, dia tahu bahwa dia salah. Tanpa disadari, sejak dia menerobos ke alam Kaisar Agung, semacam kesombongan telah lahir di dalam hatinya. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Itu benar. Bagi Kaisar besar biasa, sulit untuk melakukan apa yang telah dilakukan Feng Hao. Dia telah menghadapi kemarahan surga yang paling menakutkan dan berhasil melewatinya. Dia adalah orang nomor satu di antara Kaisar Agung, dan dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri ketika menghadapi guru ilahi. Dia bahkan bisa bersaing dengan salah satunya. Semua ini sangat ampuh. Namun, di hadapan seorang ahli sejati, itu tidak ada gunanya. Feng Hao tidak memikirkan hal ini karena dia secara tidak sadar berpikir bahwa dengan adanya Sian, Er dan makhluk tertinggi lainnya, bahkan jika para ahli makhluk tertinggi ini muncul, akan ada orang lain yang menangani mereka. Dia tidak harus melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dia menemui jalan buntu dalam pikirannya. Sejujurnya, jika bukan karena desahan itu, yang membuat Feng Hao menyadari masalahnya, masalah ini secara bertahap akan meluas di masa depan dan bahkan berkembang menjadi iblis di dalam hatinya. Begitu ada iblis batinia, akan dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mengatasinya. Terlebih lagi, di masa depan, ketika Feng Hao ingin maju, iblis batinia akan muncul. Pada saat itu, bahkan Daluo Golden Immortal tidak akan bisa menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam saat senyuman penuh pengertian muncul di wajahnya. Menjadi lemah bukanlah hal yang menakutkan, yang menakutkan adalah ketidaktahuan. Tidak bisa merasakan kelemahan diri sendiri adalah hal yang paling menakutkan. Sekarang dia mengetahui masalahnya sendiri, mudah untuk menyelesaikannya. Dia hanya harus berusaha lebih keras untuk berkultivasi. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan tumbuh ke level yang cukup kuat. Ekspresi Feng Hao berangsur-angsur menjadi serius. Menghadapi makam yang menjulang tinggi di depannya, dia menunjukkan ekspresi agresif dan langsung membungkuh. Jika bukan karena desahan misterius itu, mungkin dia tidak akan menyadari masalah ini. Tidak peduli apapun, desahan itu mencerahkannya dan memberitahu dia di mana masalahnya. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, di masa depan, ketika saya sudah cukup kuat, saya akan datang ke sini lagi dan memberitahu Anda apakah saya memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Feng Hao berkata dengan bangga di dalam hatinya. Saat ini, dia dapat dengan jelas memahami bahwa seharusnya ada warisan dewa kuno di makam ini. Dia hampir mendapatkan warisan ini sekarang, tetapi karena budidayanya masih terlalu lemah, dia hanya bisa dengan menyesal mengabaikannya. Namun, Feng Hao tidak menyerah karena ini. Sebaliknya, ia menggunakan ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih kuat. Selama dia menjadi lebih kuat, dia bisa datang ke sini dan mendapatkan warisan dewa kuno miliknya. Mengetahui bahwa dia tidak lagi ada hubungannya dengan makam ini, Feng Hao juga berbalik tanpa kengganan. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan mencari cara untuk menjadi lebih kuat. Adapun tujuan datang ke sini, Feng Hao sudah tahu. Di makam ini, pasti ada sesuatu yang bisa beresonansi dengan manik spiritual di tubuhnya. Namun, karena dia tidak bisa masuk, itu berarti semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika itu muncul di hadapannya, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya pergi secepat mungkin dan mencari Grand Miss Sovereign dan yang lainnya. Kemudian, dia akan meninggalkan tempat ini dan mencari cara untuk menjadi lebih kuat. Saat Feng Hao berbalik dan pergi, makam yang mengjulang tinggi di belakangnya tampak sedikit bergetar. Namun, Feng Hao tidak melihat semua ini. Setelah meninggalkan daerah ini, Feng Hao sekali lagi kembali ke hutan kuno yang lebat. Setelah menemukan tempat, Feng Hao langsung duduk. Setelah merasakan arahnya, dia bersiap untuk berangkat lagi. Dalam periode waktu ini, dia sudah menemukan cara menggunakan hubungan darah antara dia dan Feng Saoyun untuk merasakan satu sama lain. Meski situasi saat ini masih belum jelas, setidaknya ada arahnya. Tidak peduli betapa berbahayanya jalan di depannya, dia harus terus melanjutkan perjalanan. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Saat dia hendak meninggalkan tempat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya menyapu sekelilingnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat ini, seluruh hutan seolah-olah telah tenang. Tidak ada lagi auman binatang raksasa atau gerakan lainnya. Keheningan yang begitu hening hingga membuat orang merasa tidak nyaman. Itu hal-hal sembrono lagi. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Dia sudah merasakan bahwa lingkungan sekitarnya sekali lagi dipenuhi dengan makhluk iblis yang tak ada habisnya. Ini adalah satu-satunya cara terjadinya situasi aneh seperti itu. Pada saat ini, tubuh Feng Hao tiba-tiba berkedip dan meninggalkan tempat aslinya. Begitu dia pergi, sosok hitam langsung muncul di tempat aslinya. Itu adalah makhluk setan. Hilangnya Feng Hao secara tiba-tiba membuatnya bingung. Awalnya, ia ingin melancarkan serangan, tetapi tidak menyangka Feng Hao akan langsung menghilang. Saat ia dalam keadaan bingung, energi sembilan warna tanpa suara menerobos ruang dan langsung menembus kepalanya. Bang! 2477 Setelah sosok Feng Hao muncul, dia jelas berpikir keras. Dia tidak sengaja melepaskan Divine Sense-nya, tetapi dia sudah mengetahui bahwa ada banyak makhluk iblis di sekitarnya. Namun, dia merasa bingung. Dari mana datangnya makhluk-makhluk setan ini? Mengaum! Raungan keras tiba-tiba memecah kesunyian. Beberapa saat kemudian, banyak sosok hitam muncul di sekitar Feng Hao, terus-menerus mengeluarkan segala macam lolongan sedih. Mata makhluk iblis ini tertuju pada Feng Hao. Perubahan mendadak ini menyebabkan Feng Hao mengerutkan kening. Jumlah makhluk iblis yang muncul di sekitarnya jelas meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Feng Hao juga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa ada begitu banyak makhluk setan di tempat ini? Secara logika, seharusnya tidak ada makhluk iblis yang mau mendekati tempat ini dengan keberadaan makam di dekatnya. Namun saat ini, adegan tersebut terjadi secara langsung. Banyak makhluk iblis yang secara bertahap menempati hutan lebat ini. Segera, seluruh tempat itu dipenuhi dengan sosok iblis, dan keadaan menjadi gelap gulita. Sekilas, seseorang dapat melihat makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan kilatan ganas di mata mereka saat mereka terus-menerus mengaum. Feng Hao dengan lembut berteriak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Daripada membiarkan makhluk iblis ini menyerangnya, lebih baik dia mengambil langkah pertama. Sebagian besar makhluk iblis ini berada di puncak peringkat Sein, jadi dia tidak perlu terlalu takut pada mereka. Dengan lambayan tangannya, pancaran cahaya ilahi sembilan warna keluar, memusnahkan sepenuhnya sekelompok makhluk iblis di sekitarnya. Setelah serangan Feng Hao, makhluk iblis di sekitarnya meraung tanpa henti dan mulai mengamuk, menyerang Feng Hao satu demi satu. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menenggelamkan Feng Hao. Segera, tempat yang penuh dengan vitalitas ini dihancurkan sepenuhnya oleh makhluk iblis ini. Yang mengejutkan Feng Hao adalah meskipun makhluk iblis ini muncul tanpa rasa takut di tempat ini, makam di belakangnya tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan itu. Feng Hao menenangkan pikirannya. Dia segera mengerti bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri saat ini. Makhluk iblis ini tidak sulit untuk dihadapi. Hampir tidak ada dari mereka yang berada di puncak peringkat Sein, dan tidak ada satupun makhluk iblis yang dapat menahan satu serangan pun dari Feng Hao. Bahkan serangan biasa dari Feng Hao dapat membunuh sekelompok makhluk iblis. Namun, jumlah makhluk iblis yang muncul kali ini terlalu banyak. Meskipun cahaya ilahi sembilan warna yang agung terus diproduksi dan membunuh makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih banyak lagi makhluk iblis yang muncul, menyebabkan Feng Hao secara bertahap merasa tidak berdaya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, makhluk iblis ini tampaknya tidak takut mati sama sekali. Terlebih lagi, ada perbedaan besar dibandingkan saat mereka pertama kali menyerang. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka melancarkan serangan. Feng Hao tidak tahu apa tujuan mereka, tapi dia jelas tahu bahwa pasti ada seseorang yang mengendalikan makhluk iblis ini. Namun, apa niat pihak lain? Dengan sangat cepat, Feng Hao merasa dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan ini. Pada akhirnya, dia tidak terbuat dari baja, dan sulit bagi Feng Hao untuk menghadapi makhluk iblis yang banyak dan tampaknya tak ada habisnya ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao tahu bahwa dia harus menerobos pengepungan makhluk iblis ini. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak dibunuh oleh makhluk iblis ini, dia akan kelelahan sampai mati. Ini bukanlah situasi yang dia ingin lihat terjadi. Pandangannya menyapu seluruh area, dan hal pertama yang dilihatnya adalah makam yang mengjulang tinggi. Mungkin jika dia kembali ke tempat itu, makhluk iblis ini akan lebih takut padanya. Ini karena dia secara tidak sengaja melihat beberapa makhluk iblis mendekati makam, dan mereka dibunuh oleh energi tak terlihat saat mereka mendekat. Oleh karena itu, Feng Hao segera berpikir bahwa jika dia dapat kembali ke daerah itu, dia mungkin dapat menghindari masalah yang dibawa oleh makhluk iblis ini. Namun, Feng Hao terkejut saat mengetahui bahwa ketika dia menyatakan niatnya untuk menerobos pengepungan, makhluk iblis ini menjadi lebih ganas, seolah-olah mereka mencoba menghentikannya. Bahkan setelah Feng Hao membunuh banyak makhluk iblis, dia tidak dapat membunuh mereka semua. Saat ini, Feng Hao hanya bisa terjebak di tempat, dan dia tidak bisa lagi bergerak sesuai rencananya. Tak berdaya, Feng Hao hanya bisa membatalkan rencana ini di dalam hatinya. Merajut alisnya, Feng Hao menyebarkan divine sensenya. Dengan sangat cepat, ekspresi aneh muncul di wajahnya karena dia menemukan bahwa ada arah di mana pengepungannya sangat lemah, dan praktis tidak ada makhluk iblis. Arah itu berlawanan dengan arah makam yang mengjulang tinggi ke awan. Namun, saat dia menyadari pemandangan ini, Feng Hao menjadi semakin curiga. Itu karena makhluk iblis yang muncul ke arah itu hampir bisa dikatakan tidak ada. Itu terlalu jelas. Karena sudah sangat jelas, sangat mudah untuk memaksanya pergi ke arah itu. Feng Hao segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar seseorang mencoba memaksanya bergerak ke arah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pada saat yang sama, Feng Hao juga menyadari bahwa arahnya sebenarnya sama dengan arah yang dirasakan pada Feng Sao Yun dan yang lainnya sebelumnya. Tapi semakin seperti ini, Feng Hao semakin bingung. Ini terlalu aneh. Memikirkan kembali apa yang dia temui ketika dia memasuki tempat ini, hampir semua makhluk iblis yang muncul di sepanjang jalan sepertinya sengaja atau tidak sengaja membimbingnya ke sini. Namun setelah ditemukannya makam dewa kuno, terjadi perubahan baru. Namun kini, keberadaan yang bersembunyi di kegelapan sepertinya tidak ingin dia bersentuhan dengan benda-benda yang ada di dalam makam tersebut. Jadi kali ini, ada sejumlah besar makhluk iblis yang muncul, memaksanya pergi ke arah itu. Setelah merenung sejenak, Feng Hao mengatupkan giginya dan langsung melesat keluar, pergi ke arah di mana pengepungan paling lemah. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain pergi dari sana. Meski niat musuh sangat jelas, Feng Hao tidak punya pilihan lain. Biarpun dia tahu itu jebakan, dia tetap harus pergi ke arah itu. Feng Hao berhasil menembus titik terlemahnya. Selama proses ini, makhluk iblis yang gelisah tidak terus menyerang Feng Hao. Adegan ini membuat Feng Hao mengepalkan tangannya dengan erat. Perasaan ini terlalu buruk. Itu membuat Feng Hao merasa seolah-olah berada di bawah kendali orang lain. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Ada juga banyak makhluk iblis yang ganas. Mata merah dari makhluk iblis ini diam-diam menatap Feng Hao, seolah-olah mereka mengungkapkan ejekan diam-diam. Feng Hao meraung marah. Sembilan energi ekstrim di tubuhnya tiba-tiba meletus, langsung membunuh makhluk iblis di depannya tanpa ampun sedikitpun. Namun, semua yang dilakukannya sia-sia. Itu karena selama Feng Hao memilih arah yang salah, tidak peduli berapa banyak makhluk iblis yang dia bunuh, itu akan sia-sia. Makhluk iblis akan muncul tanpa henti, dan mustahil membunuh mereka semua. Setelah maju dalam waktu yang lama, Feng Hao terus berusaha menghilangkan perasaan ini. Namun, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia membunuh, itu tidak ada gunanya. Saat ini, dia berada dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan selain maju sesuai jalur yang telah diatur sebelumnya hingga dia mencapai tempat itu. Namun, dia bahkan tidak tahu kemana dia akan mencapainya jika dia terus seperti ini. Berengsek! Feng Hao terengah-engah, melihat makhluk iblis yang mengelilinginya, dia tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Kali ini, dia ingin mencari cara lain untuk menerobos, tetapi ternyata itu tidak ada gunanya. Selama Feng Hao memilih arah yang salah, makhluk iblis ini akan menjadi gila dan langsung menyerang Feng Hao. Tidak peduli bagaimana Feng Hao membunuh, dia tidak bisa menghentikan makhluk iblis ini. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi Feng Hao untuk menghabiskan energi di tubuhnya. Dia melihat sekeliling pada makhluk iblis yang menjebaknya. Kali ini, dia juga menemukan ada arah lain di sampingnya. Hanya ada sedikit makhluk iblis di sana, seolah-olah mereka sedang menunggunya untuk bergegas. Feng Hao menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan, jadi dia menyerah untuk melawan dan langsung bergerak menuju ke arah di mana makhluk iblis itu paling lemah. Untungnya, berdasarkan pilihan Feng Hao, tidak banyak makhluk iblis yang berinisiatif menyerangnya. Hal ini membuat Feng Hao merasa tidak berdaya sekaligus frustrasi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak bisa melawan begitu banyak makhluk iblis sendirian. Namun, dalam situasi seperti ini di mana dia dituntun, Feng Hao tanpa sadar terus bergerak maju, menuju ke arah yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Untungnya, selama proses ini, Feng Hao terus-menerus merasakan bahwa jarak antara dia dan kelompok Feng Shaoyun semakin dekat. Ini bisa dianggap sedikit menenangkan suasana hatinya yang mudah tersinggung. Meskipun dia tidak tahu siapa yang diam-diam mengendalikan makhluk iblis untuk membimbingnya ke lokasi tertentu, dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia pasti akan bertemu dengan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya. Selama dia bertemu mereka, itu tidak masalah bagi Feng Hao. Saat itu, mereka semua akan bersama. Sekalipun mereka menghadapi bahaya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Selama periode waktu ini, Feng Hao juga terus melewati beberapa susunan teleportasi serupa. Meskipun dia tahu seberapa jauh jarak yang telah dia tempuh, dia dengan cepat dan bertahap merasakan bahwa hubungan antara dia dan Feng Shaoyun tampaknya semakin kuat. Tidak lama lagi dia akan bertemu dengan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya lagi. Dengan pemikiran ini, Feng Hao menahan nafas dan mencoba yang terbaik untuk maju. Bahkan jika ada makhluk iblis yang memelototinya dari samping, Feng Hao tidak terlalu memperhatikan mereka. Hanya ketika suasana hatinya sedang buruk barulah dia dengan paksa membunuh sekelompok besar makhluk iblis untuk melampiaskan ketidaksenangannya. Namun, Feng Hao tidak tahu bahwa ketika dia berada dalam situasi yang sama, Grand Miss Sovereign dan yang lainnya juga menghadapi situasi yang sama. Mereka dipimpin oleh sekelompok besar makhluk iblis. Mereka telah mencoba membunuh makhluk-makhluk iblis itu untuk mencari jalan keluar, tetapi mereka segera menyadari bahwa tidak peduli bagaimana mereka membunuh makhluk-makhluk iblis itu. Selama mereka menuju ke arah yang salah, akan ada lebih banyak makhluk iblis yang menghalangi mereka. Dalam situasi ini, mereka tidak punya pilihan selain maju sesuai rute yang telah ditentukan. Mereka tidak diberi kesempatan untuk pergi sama sekali. Bagaimana hubungannya dengan ayahmu? Berapa lama sebelum kita bisa bertemu lagi? Alice Grand Miss Sovereign terjalin erat. Situasi ini terlalu aneh, sangat aneh bahkan dia merasa tidak nyaman. Saya tidak yakin secara spesifik, tetapi hubungannya lebih kuat dari sebelumnya. Jika saya tidak salah, saya khawatir kita akan bertemu ayah dalam beberapa hari. Feng Saoyun merenung sejenak dan menganggupkan kepalanya. Sial, apa yang terjadi dengan makhluk iblis ini? Raja Kilin Api Hitam mengumpat dengan keras sambil menatap makhluk iblis di sekitarnya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Selama periode waktu ini, mereka telah ditipu oleh makhluk iblis terkutuk ini. Benar-benar kebencian yang tak terlukiskan di hati mereka. Jelas bahwa Feng Hao menghadapi situasi yang sama. Saya khawatir kita semua harus pergi ke tempat yang sama, dan tempat itu mungkin adalah tempat di mana keberadaan misterius disegel. Grand Miss Sovereign merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sebagai ahli yang mulia, kapan mereka pernah berada dalam situasi seperti ini? Mereka ditipu sepanjang waktu, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Hal ini membuat Grand Miss Sovereign merasa sangat tidak senang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sial, kalau begitu, bukankah kita akan bertemu Feng Hao di tempat di mana keberadaan itu disegel? Penguasa surgawi yang baik dan jahat mengerutkan alisnya dan wajahnya dipenuhi amarah. 2479 Penguasa primordial dan yang lainnya tahu bahwa ada banyak bahaya di depan mereka, tetapi mereka masih harus bergerak maju. Meskipun mereka tidak senang dengan perasaan ditipu, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Baik itu Feng Hao atau penguasa primordial, keduanya bergerak maju dengan cepat. Selama mereka berjalan ke arah yang benar, makhluk iblis itu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Dengan demikian, jarak antara mereka dan penguasa primordial juga menyusut. Saat ini, masih banyak makhluk iblis yang mengaum di sekitar gedung hitam misterius itu. Bangunan hitam misterius itu berdiri tegak di atas tanah, dan makhluk iblis di sekitarnya tampak sangat takut terhadapnya. Orang-orang itu akan segera tiba di sini. Tiba-tiba, sebuah suara yang kuat bergema dari gedung hitam itu, mengungkapkan sedikit kekejaman dan urgensi. Mereka akan segera tiba, makhluk iblis terus-menerus muncul di kedua sisi. Selama mereka meninggalkan arah ini, makhluk iblis akan terus menyerang mereka, memaksa mereka bergerak ke arah ini. Suara wanita lainnya juga terdengar menakutkan, membuat bulu kuduk berdiri setelah mendengarnya. Bukankah niat kita terlalu jelas? Apa yang harus kita lakukan jika mereka berdua menyadarinya? Ini satu-satunya kesempatan yang kita tunggu-tunggu. Suara ketiga terdengar tepat pada waktunya. Namun, hal itu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Cek-cek, lalu bagaimana jika mereka tahu? Pada akhirnya, mereka hanya bisa dengan patuh datang ke tempat ini. Suara kuat yang berbicara lebih dulu juga mengeluarkan tawa yang aneh. Tawanya menyebar ke seluruh tempat, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Selama mereka masuk dalam jangkauan kekuatan kita, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari telapak tangan kita. Benar, cek-cek, aku sudah menyiapkan susunannya di sekitar sini. Selama mereka bisa muncul di sini, kita akan punya kesempatan untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Pangu terkutuk itu. Setelah suara itu bergema, bangunan hitam misterius itu tiba-tiba menjadi sunyi. Masih banyak makhluk iblis yang berkeliaran, seolah-olah ini adalah neraka. Pada saat ini, Feng Hao secara bertahap mendekati area ini. Dia saat ini sedang melewati hutan batu. Pada saat yang sama, dia merasakan semakin banyak makhluk iblis yang muncul. Jumlah mereka bahkan melebihi jumlah makhluk iblis yang pernah dia temui sebelumnya. Khususnya, lingkungan sekitar menyebabkan hati Feng Hao menjadi semakin gelisah. Lingkungannya dipenuhi bebatuan berwarna hitam dan ada semacam energi yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Setelah merasakan ini, Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Dia jelas sadar bahwa dia akan mencapai tujuannya. Saat ini, dia berharap bisa melihat Grand Miss Master dan yang lainnya muncul di tempat itu. Setelah melewati hutan batu hitam yang aneh, Feng Hao tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Itu adalah dataran luas yang dipenuhi makhluk iblis hitam tak berujung. Makhluk iblis ini segera mengalihkan pandangan mereka saat Feng Hao muncul. Puluhan ribu makhluk iblis menatap Feng Hao pada saat bersamaan. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti ketakutan. Namun, Feng Hao tidak takut sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Fang. Ada sebuah bangunan hitam misterius di ujungnya. Bangunan hitam misterius ini seperti pagoda penakluk iblis berlantai sembilan. Itu mengjulang tinggi ke awan dan mengintimidasi. Namun, bangunan misterius telah muncul di tempat ini. Hal ini membuat Feng Hao sedikit bingung. Tempat yang muncul sebelumnya adalah sebuah makam yang berisi peninggalan dewa kuno. Namun, tempat ini berbeda. Itu dipenuhi dengan makhluk iblis dan bisa dikatakan dipenuhi aura iblis yang mengerikan. Kemunculan sebuah bangunan di tempat ini mungkin tidak berarti sesuatu yang baik. Namun, saat ini, Feng Hao memiliki jawaban di dalam hatinya. Kemungkinan besar makhluk iblis yang tersegel di gedung hitam misterius ini adalah makhluk iblis kuno yang bahkan para dewa kuno tidak dapat membunuh. Mereka adalah makhluk iblis sejati. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan keberadaan pagoda penakluk setan ini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, hati Feng Hao tiba-tiba bergetar. Jejak kejutan yang menyenangkan tiba-tiba muncul di matanya. Dia juga merasakan aura Feng Saoyun dan yang lainnya. Samar-samar dia sudah merasakannya. Jika dia tidak salah, kemungkinan besar tujuan akhir perjalanan ini adalah bangunan hitam misterius itu. Aku tidak peduli siapa kamu. Tunjukkan pada kutrik apapun yang kamu miliki. Aku tidak percaya kamu masih memiliki kemampuan menantang surga setelah disegel sekian lama. Pada saat ini, ekspresi Feng Hao berangsur-angsur berubah serius. Dia dengan tegas mengambil langkah maju. Sekalipun ada jutaan makhluk iblis di sekitarnya, dia tidak takut sama sekali. Namun, situasi yang dihadapi penguasa primordial dan yang lainnya juga sama. Setelah memasuki tempat yang dipenuhi aura iblis mengerikan ini, mereka menemukan bahwa jarak antara mereka dan Feng Hao sangat dekat. Mereka semua mempercepat langkahnya dan bergegas menuju gedung hitam misterius itu. Namun, saat ini, keberadaan di gedung hitam itu sepertinya sudah merasakan kedatangan mereka. Ia mencibir dengan kejam dan bergumam, karena kalian semua ada di sini, mari kita sambut mereka dan nikmati pembantaian yang menyedihkan ini. Saat suara itu terdengar, ekspresi makhluk iblis di sekitarnya tiba-tiba berubah. Seolah-olah mereka mengamuk, mereka semua mengeluarkan raungan gelisah. Situasi ini dengan cepat menyebar ke semua makhluk iblis di area tersebut. Dalam sekejap, apakah itu Feng Hao atau penguasa primordial dan yang lainnya, mereka semua dapat merasakan bahwa makhluk iblis di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Mereka menunjukkan tanda-tanda menjadi mudah tersinggung. Awalnya, makhluk iblis ini sangat tenang saat melihatnya. Paling-paling, mereka hanya akan diam-diam mengawasinya. Namun, pada saat ini, Feng Hao bisa melihat keinginan untuk menyerang dan membantai di mata mereka. Sial, mungkinkah makhluk iblis ini? 2480 Makhluk iblis di sekitarnya telah menunjukkan emosi yang sangat tidak nyaman. Masing-masing dari mereka mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Jelas sekali bahwa mereka akan menyerang pada saat berikutnya. Hati Feng Hao menjadi lebih serius saat melihat situasi ini. Tanpa ragu, sosoknya langsung berlari ke depan. Bagi Feng Hao, hal terpenting adalah berkumpul kembali dengan penguasa primordial dan yang lainnya. Dia sudah merasakan aura orang lain semakin dekat dengannya. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi bayangan dan berlari ke depan. Kecepatan Feng Hao sangat cepat. Faktanya, sosoknya telah melintas dalam sekejap setelah sedikit riak muncul di ruang sekitarnya. Namun, mengikuti gerakan Feng Hao, makhluk iblis di sekitarnya langsung meraung marah, menyebabkan seluruh tempat misterius itu menjadi gempar. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang Feng Hao dengan aura yang sangat deras. Tidak peduli seberapa cepat Feng Hao, dia tidak bisa menandingi makhluk iblis yang memenuhi seluruh tempat misterius itu. Dia ingin memaksakan diri untuk keluar, tetapi tidak berhasil. Makhluk iblis itu tidak takut mati dan mereka menghalangi jalan Feng Hao. Pergilah, kalian semua masuk neraka. Feng Hao sangat cemas. Dia tidak punya kengganan untuk pergi. Dengan lambayan tangannya, pancaran cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona keluar. Rasanya seperti naga sejati telah muncul kembali. Kemana pun ia lewat, makhluk iblis hitam itu hanya bisa melolong sedih sebelum mereka dimusnahkan. Feng Hao menyipitkan matanya. Cahaya ilahi sembilan warna terus-menerus berputar di sekitar tubuhnya, seperti aura naga sejati. Makhluk iblis ini tidak dapat berbuat apapun padanya karena kekuatan sembilan kemurkaan surgawi ekstrim sudah cukup untuk melukai mereka. Mereka bahkan tidak bisa mendekati tubuh Feng Hao. Pada saat ini, seruan kebingungan terdengar dari bangunan hitam misterius di tengahnya. Melalui penampilan makhluk iblis, mereka menemukan bahwa situasinya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Sebenarnya ada seseorang yang memiliki kekuatan kemurkaan surgawi. Siapa dia? Terbukti, ada nada panik dalam suara mereka. Ada rumor yang mengatakan bahwa kemurkaan surgawi adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh dao surgawi, dan itu muncul dalam jangkauan persepsi mereka. Benar-benar menggugah pikiran. Ini tidak bagus. Dia sebenarnya memiliki kekuatan murka surgawi. Suara lain mengandung sedikit kekhawatiran. Itu karena dao surgawi adalah eksistensi yang diciptakan oleh dewa kuno, dan kekuatan murka surgawi dikabarkan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh dewa kuno. Adegan ini jelas melebihi ekspektasi mereka. Mereka hanya merasakan bahwa orang yang masuk memiliki aura manik spiritual, namun mereka tidak pernah menyangka akan ada eksistensi yang memiliki kekuatan murka surgawi. Cek cek, apa yang perlu ditakutkan? Kita mungkin tidak bisa menghadapi seseorang dengan kekuatan murka surgawi, tapi kita bisa menghadapi yang lain. Selama mereka berani mendekat, kita akan langsung mengaktifkannya. Formasi dan kita akan dapat mencapai apa yang perlu kita lakukan. Sebuah suara yang kuat bergema dengan tawa yang menyeramkan, menyebabkan seluruh bangunan hitam misterius menjadi sunyi. Itu seperti binatang iblis raksasa yang sedang menunggu untuk melahap seseorang, diam-diam menunggu kemunculan kelompok Feng Hao. Meskipun Feng Hao memiliki kekuatan sembilan kemurkaan surgawi ekstrim, makhluk iblis di sekitarnya masih menjadi ancaman baginya. Jumlah mereka terlalu banyak, dan jika dia ceroboh, dia akan jatuh ke dalam pengepungan mereka. Makhluk setan adalah keberadaan yang sangat aneh. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang aneh, tetapi satu-satunya hal yang tidak berubah adalah aura jahat yang terpancar dari mereka, yang bahkan membuat jantung Feng Hao berdebar-debar. Selain itu, dia tahu bahwa surga tahu apa yang akan terjadi jika dia dinodai oleh makhluk iblis ini. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang dinodai oleh makhluk iblis, mereka akan segera berubah menjadi makhluk iblis. Karena itulah para dewa kuno tidak ragu-ragu untuk menyegelnya. Feng Hao tidak tahu seberapa jauh dia dari Grand Miss Sovereign dan yang lainnya. Namun, keduanya mengandalkan hubungan yang ada di hati mereka untuk maju. Sejak memasuki tempat misterius ini, Feng Hao praktis mati rasa karenanya. Cahaya ilahi sembilan warna masih tersisa di permukaan tubuhnya, dan makhluk iblis apapun yang mendekatinya akan langsung dimusnahkan. Bahkan dia sendiri sudah tidak bisa menghitung berapa banyak makhluk iblis yang telah dia bantai. Ada kalanya energi Huang Xiaolong hampir habis sepenuhnya. Jelas sekali, itu karena manik-manik spiritual di tubuhnya yang memungkinkan dia untuk bertahan. Di sisi lain, situasi di pihak Grand Miss Sovereign tidak begitu optimis. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, mereka segera menemukan sesuatu yang salah. Makhluk iblis itu tidak memiliki niat membunuh terhadap mereka. Dengan kata lain, mereka terus-menerus melelahkan mereka. Dalam situasi ini, bahkan Grand Miss Sovereign pun terengah-engah. Lihat, ada gedung hitam di depan. Dengan sangat cepat, Feng Saoyun mengangkat kepalanya dan melihat bangunan hitam misterius yang muncul di hadapannya. Perasaan yang dia miliki terhadap Feng Hao di dalam hatinya juga menjadi lebih kuat. Segera, Feng Saoyun tahu bahwa Feng Hao juga akan muncul di hadapannya. Hati-hati, tempat ini sangat aneh. Jangan berkeliaran tanpa izin. Grand Miss Sovereign menarik nafas dalam-dalam sebelum pandangannya tertuju pada Feng Saoyun dan bertanya, bagaimana aura ayahmu? Apakah dia ada di dekat sini? Feng Saoyun menganggupkan kepalanya. Tapi sebelum dia bisa menjawab, pancaran cahaya ilahi sembilan warna tiba-tiba muncul di depan Grand Miss Sovereign. Itu seperti nyala api yang menyapu, menyebabkan banyak makhluk iblis mengeluarkan lolongan sedih sebelum mereka menjadi abu. Lihat, bocah itu. Haha, penguasa surgawi yang baik dan jahat tertawa. Saat ini, mereka bisa merasakan aura Feng Hao. Selain Feng Hao, tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki energi sembilan warna yang begitu agung. Kecepatan Feng Hao sangat cepat. Dalam sekejap mata, pancaran cahaya ilahi sembilan warna itu mirip dengan naga sejati, mengaum tanpa henti saat melilit Feng Hao. Dalam sekejap, dia muncul di depan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya. Ketika Feng Hao melihat kelompok Grand Miss Sovereign, ekspresinya langsung menjadi rileks. Meskipun Feng Saoyun dan yang lainnya memiliki ekspresi kelelahan di wajah mereka, mereka tidak mengalami luka serius, juga tidak ada korban jiwa. Karena itu, Feng Hao merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya.